Poinnya, berani usaha seperti ini, satu karena kepepet. Saya waktu itu pernah ngerasain di titik paling bodoh Siddiq sebagai kepala keluarga adalah duit mencapai 10.000 rupiah. Yang bener loh, Dik. Demi Allah saksinya istri. Diba 10.000 tanpa disadari. Astaga. Oke. Wow, gagal sebagai orang tua. Gue ngakuin sih, ngakuin banget Kak. Dulu kesalahan gue mungkin kayak akhirnya malam, apa segala macem. Parti. Kita bawa pulang duit Rp30.000 tuh udah bersyukur banget. Agak. Waktu itu. Gue tolol banget ya, harusnya kayak kalau kata nyokap Siddiq nih. Kamu dulu kalau misalkan pinter menyimpan uang, lu udah bisa beli rumah ber-MM. Lu bisa beli ini, beli satu, itu. Cuma kebodohan kamu sendiri ngerasain kan gimana megang uang sendiri, gimana kamu hidup sendiri. Tak ibaratkan di dunia kamu yang kamu gak bisa kontrol. Bener, bener. Itu harus cobain apapun itu sekarang. Walaupun kemarin pas masih muda begajulan kemarin. Iya. Tapi sekarang coba gue waktunya harus nyobain apapun itu. Ketuk Hati Nurani. Jalin Silaturahmi. Berbagi rezeki di bulan Ramadan. Bantu saudara-saudara kita, para publik figur dan olahragawan yang sedang terpuruk dan membutuhkan. Bersama dengan saya, Melanie Ricardo di KPR. Ketuk Pintu Romadon. Bersama dengan aplikasi Kipas-Kipas. Guys, kita jumpa di KPR Ketuk Pintu Romadon. Jek, sekarang kita udah jauh-jauh nih. Ada di daerah mana, Jek? Di daerah Kalisari, Jakarta Timur. Nah, kita mau ketemu sama pemain sinetron. Ganteng, guys! Ini cakep! Tapi bener, sesama lelaki aja mengakui. Ganteng. Tapi beliau ini lagi terpuruk secara ekonomi. Lagi gak ada syutingan. Gak ada job. Yes. Punya anak dua. Itu dia. Berarti punya tanggungan, Kak. Punya tanggungan, punya anak yang harus digedein. Lagi syutingan, lagi gak ada. Jadi sekarang dia jualan cilok di pinggir jalan, guys. Kalian tau dong, sempet viral. Siapa namanya, Jek? Siddiq Eduard. Kalau kalian suka nonton sinetron di Indosiar ya. Dia sekarang jualan cilok. Terus udah jualan mie instan. Macem-macem deh, guys. Semua yang halal-halal deh. Oke, Jek. Yuk. Kita bersama dengan kipas-kipas. Udah bawa uang. Mau kasih berkahnya Ramadan buat Siddiq. Kipas dulu dong. Kipas-kipas. Kipas-kipas. Hmm. Aroma uang udah paling best. Semoga berkah ya, Kak. Semoga berkah. Yuk. Kita samperin sekarang. Siddiq Eduard. Yuk. Dik. Jadi sebenernya dari viral kemarin tuh. Kan sempet di social media, di tiktok segala macem tuh. Wah, pemain sinetron sekarang katanya. Dibilangin lu jualan cilok kan? Ya, jualan cilok. Karena sebenernya di sini jualan apa aja, Siddiq? Sebenernya emang poinnya tuh jualan bakso cilok itu. Oh, bakso cilok. Cuman kalau kayak mie instan ya, apa segala macem itu ya. Tambahan. Tambahan ya. Oke. Ini udah berapa lama sebenernya? Maksudnya kalau viral ini kan baru sekarang gaung-gaungnya berapa bulan terakhir ini kedengeran. Ya. Sebenernya kamu udah mulai usaha, punya, apa sih sebutannya kalau kayak ini toko ya? Lapak lah ya kita ngomong. Punya Lapak. Sorry ya guys, ini agak bersih karena ini emang di pinggir jalan banget nih. Punya Lapak tuh mulai udah berapa tahun di sini? Jadi kalau yang di sini ini sebenernya belum ada 2 bulan. Kalau yang di sini. Belum ada 2 bulan. Jadi sebelum yang di sini, sebelum di Kalisari ini di Depok 2. Oke. Nah Depok 2 itu udah waktu itu berjalan kurang lebih 4 bulan. 4 bulan berjalan, nah terus ya mungkin ada sedikit trouble sedikit. Sebulan sempet berhenti, tindak ke sini. Tindak ke sini. Jadi sebenernya udah mulai usaha ini yang ga dalam dunia entertainment udah berapa lama nih? Kalau dihitung kurang lebih 5-7 bulan ya, 6-7 lah. Wow. Oke. Orang kan pasti bilangnya sekarang katanya kalau misalnya artis nih ya punya usaha di luar entertainment pasti dibilangnya, oh udah ga laku di TV dalam dunia entertainment. Padahal sebetulnya kan artis itu memang harus punya backup plan ya. Bener. Karena yang namanya dunia entertainment tuh ga bisa lama-lamanya gitu. Ya bisa, bukan ibaratnya kita ga bisa cari pekerjaan banget di entertainment. Betul gitu. Stres loh kalau ga. Kalau ada pak calling-an lu kaya. Kalau ada calling-an lu jatuh misi. Seada-adanya. Kalau ga bisa muterin duit mati di tempat. Seolah lu. Sedangkan bocil harus makan. Satu itu. Oke. Nah tapi sebenernya kamu sendiri nih apakah memang satu perkara calling-an yang sekarang udah ibaratnya katanya udah menurun. Atau memang ada reason lain kamu sampe akhirnya bukalapak? Poinnya berani usaha seperti ini satu karena kepepet. Bisa karena keadaan. Yoi. Karena keadaan kak. Itu bener-bener posisi waktu itu salah satunya. Memang karena kayak kekurangan calling-an. Pas itu udah mulai menipis calling-an kayak gobolan sekali. Sedangkan kayak FTV itu kan pembayaran ga langsung toh. Hahaha. Aduh. Ya ya ya. Ini buat orang tau ya. Tidak semua artis itu sultan atau crazy rich ya. Bener. Banyak juga yang cuma crazy doang. Hahaha. Udah crazy nya udah kelewat itu. Ender. Oke terus akhirnya. Ya udah. Ngeliat nih. Kurang. Udah kurang kurang. Akhirnya waktu itu pernah ngerasain di titik paling bodoh sidik sebagai kepala keluarga adalah duit mencapai 10.000 rupiah. Yang bener lu di. Demi Allah saksinya istri. Tapi kan lu sinetron kan maksudnya banyak bertahun-tahun. Sinetron bertahun-tahun jadi gini. Kesalahan sidik adalah ya itu balik lagi. Ketika kita ada pekerjaan. Memang di entertain tuh kaya. Iya kaya. Tapi kalau ketika jelep ibaratkan lagi ga ada calling-an tapi kita bisa muter uang itu. Kelar ya. Nah itulah contohnya salah satunya ada di sidik. Iya. Jadi ibaratkan mungkin terbawa dengan di zona nyamannya dulu. Ketemu dengan orang-orang yang harusnya sidik pinter bisa bersosialisasi untuk manajemen uang dan lain-lain bisnis. Iya. Tapi sidik ga itu sebodohan dan yang kayak pelajaran gitu loh. Iya. Ini hasilnya sekarang. Wow. Sedangkan di kondisi 10.000 itu udah nikah dong? Udah. Anak udah dua? Udah. Wah gila sih lu 10.000 anak dua. Itu stress. 10 juta aja sekarang di Jakarta juga anak kalau dua tuh kita puter otak lu cuy. Wow. 10.000 itu kayak ibaratkan. Waduh. Wah nyawak lu. Maaf. Emang dulu tuh waktu lu lagi beratnya lagi kerja lagi banyak-banyaknya. Uang dipakai kemana aja. Bisa kan lelaki tuh kadang ada yang gila mobil. Hmm. Ada yang gila-gilanya beda-beda deh. Lu apa biasanya? Nah gue ngakuin sih. Ngakuin banget Kak. Dulu kesalahan gue mungkin kayak. Oke lah kalau untuk hobi gue hobinya di motor. Ya kan. Motor. Ya kan. Dalam artian juga ikut race apa dan lain-lain. Tapi penghasilannya kurang dari situ. Iya. Dan yang lebih parahnya negatif. Dalam artian ya penggaulan entertain ya mungkin. Ya mungkin udah orang banyak tahu kayak dunia malam. Apa segala macam. Party. Party. Nah mungkin dulu lingkungan sidik yang ibaratnya ya sorry-sorry mungkin lingkungannya seperti itu. Kita selama dapetnya jalan rusak ya akan rusak terus. Jadi kayak nggak bisa maintain uang. Ya itu. Terlalu di zona nyaman. Iya. Karena mikir asutnya ada lagi. Karena emang kalau lagi kerjaan banyak tuh gampang banget. Dan dulu kan belum punya keluarga. Jadi mikirnya masih sendiri toh. Iya. Anak muda. Lagi main sinetron. Ganteng. Ya udah lah. Duit tata-tata keluar terus kan. Pas menikah. Itu sebenarnya rezeki alhamdulillah masih cukup. Lumayan ada. Dapetlah sinetron stripping apa segala macam. Nah. Tapi kan yang menyebabkan. Keluarga kita nggak ada yang bisa duga kan. Anak sakit apa segala macam. Jadi ya. Yaudah. Telap aja waktu itu. Entah kenapa tuh kayak. Duit. Kangit kita juga. Oh tiba-tiba 10 ribu tanpa disadari. Astaga. Oke. Oh gagal sebagai orang tua. Ini dia nih anaknya. Eh ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Halo saya. Ini namanya Akila. Hai. Hai. Yang ini siapa namanya? Akila. Akila. Anakku yang pertama. Akila. Iya. Nambak tuh sama-sama. Dia Akila sama satu lagi Raisya. Aduh anaknya cakep-cakep banget. Anaknya. Baru bangun tidur ya. Anakku bisa iklan deh sebenernya. Apa. Nyer. Rasa-rasa bulenya tuh. Masih ketara gitu ya. Karena memang Sidik ternyata kamu belasaran ya. Belanda Indonesia ya. Oke. Mohon maaf. Dia ketemu sama istri. Sama-sama mensinator apa? Nggak. Dalam perpartian juga. Bukan. Oh untungnya. Istri itu sebenernya. Anak baik-baik yang ketemu orang nggak baik. Astaga. Masa? Emang jadi gimana? Lu lagi party goers nih? Nggak. Nggak lagi party. Di luar party. Sebenernya waktu itu pas jalanin hobi motor. Oh. Hobi motor lagi main di tempat temen. Dia kebetulan itu. Lagi main juga tuh ke tempat temen. Oke. Ke tempat temennya dia. Nah temennya Sidik. Temennya dia itu orang tuanya adalah temen Sidik. Oke ya. Inian motor lah main-main motor. Abis itu ya udah. Ketemu dari situ. Kenal-kenal lama-lama makin cepat. Dan akhirnya menikah. Ya. Sekarang udah punya 2 anak. Kamu nikah udah berapa lama di? 5 tahun ya. 5 tahun anak 2 ya. Oke. Ini tuh. Apa sih yang lu rasain maksudnya gini. Yang namanya jualan kan orang jualan banyak banget ya. Apalagi kayak bulan Ramadan gini. Jualan tuh. Yang nggak jualan juga. Akhirnya jualan kan. Pasti jualan. Ini ada momen-momennya nggak sih. Maksudnya. Kalau dengan lu. Angkat buka lu nih. Di sini. Apakah itu jaminan. Atau memang ada hari-hari juga memang. Sebenernya nggak jaminan sih. Sebenernya buka ini disuruh sama istri. Udah lah. Brandingnya muka kamu aja sekalian. Oh. Istri yang ekonominya lebih ini ya. Oh ini bisa jadi ciri khas gitu ya. Ya udah lah. Jalanin. Nah terus kalau untuk puasa ini. Karena di sini sistemnya tuh banyak orang. Ibaratkan lebih suka drive-thru. Ya. Yang nggak mau turun dari motor. Ya udah. Kita majuin ke depan sana. Oh. Biasanya di depan nih. Yang ada meja tuh. Udah standby di sana. Jadi ntar kalau bangsa nih. Udah nggak hujan lagi. Lu maju ke situ tuh. Iya. Sore itu maju ke depan. Wah menarik sih. Iya. Di depan sih. Sore agak masuk ya. Di depan jualan apa aja dik? Kalau jualan. Poinnya sih baso cilok sama cilok mercon. Cuma cilok mercon. Biasanya nanti diantar. Itu dari mertua. Oke dik. Jadi. Tempat ini tuh sebenernya jualan-jualan cilok. Ada mie juga. Instant. Terus akhirnya kok bisa jadi viral tuh gimana dik? Sebenernya mungkin viralnya waktu itu ya. Namanya Sidi kan promosi lewat sosial media. Poinnya kan. Mungkin orang-orang tuh. Berfikirnya. Ada yang ke apa ya. Ke hal yang kayak. Kasian. Kayak katanya nggak laku lagi. Terus atau. Ah cuman gimmick. Untuk mencari nama lagi. Ada yang bilang gitu. Jadi. Mungkin dari situ. Beda-beda pemikiran orang. Akhirnya pada kepo. Ya kan. Bener nggak sih? Oh. Viral dan akhirnya ya alhamdulillah rame. Jadi rame. Dan jadi viral juga gitu ya. Terus. Kalau jualan ya Dik. Pernah nggak sehari itu bener-bener nggak laku sama sekali. Kalau jual makanan tuh pernah nggak sih? Pernah. Pernah? Pernah. Wow. Terus kalau kayak gitu. Makanannya gimana? Dibawa pulang? Ya mau nggak mau ya bawa pulang. Kayak awal-awalan dulu. Jualan yang pertama kali dulu kan bener-bener kayak. Kita bawa pulang duit. 30 ribu tuh udah bersyukur banget. Astaga. Waktu itu. Padahal kalau syuting satset-satset tuh ya. Astaga. Dulu Sidiq pernah ngeremehin Kak. Kayak ibarat kan tuh dulu. Ya kita pendapatan entertainment sekian gitu kan. Misalnya nanti jutaan lah poinnya kan. Nah tapi ketika. Dulu istri bilang. Ya udah kamu jualan apa aja kan. Yang penting kamu kerja. Usaha kita muterin uang. Ya tapi apa gitu. Ya jualan ini jualan itu. Oke lah. Terus dulu sempet sebelum bakso tuh jualan kritik. Tapi di online waktu siapa di instagram dan segala lain. Tapi. Ya Sidiq ngeremehin. Kan untungnya cuma 1000, 2000 apa sih rasanya. Atau segala macem. Dan akhirnya Sidiq bersadar sekarang itu. Kalau Sidiq dulu ternyata kurang namanya bersyukur. Gitu sih. 30 ribu aja tuh udah alhamdulillah gitu ya. Ketika ngerasain itu 30 ribu bisa makan bareng aja satu keluarga di rumah. Udah bisa nyebutin kata alhamdulillah. Ketika pulang dari tempat jualan tuh kayak udah. Suatu hal yang kayak. Ternyata ini lebih jauh menikmati banding gue makan di restoran yang harus keluarin 2 jutaan atau ratusan. Itu kayak feelnya beda banget. Dan penurunan gaya hidup tuh sebenernya kan tidak semua orang sanggup ya. Kadang-kadang ada yang depresi. Ada yang stress. Ada yang jadi gak pede. Tapi kamu melewati itu gak kayak stress. Ngeliat temen-temen lu mungkin masih main sinetro. Masih jor-joran. Masih main motor. Sempet, sempet. Sempet cuma depresinya yang over banget kayak. Penyesalan sih. Lebih ke penyesalan. Kayak. Ih. Lu tuh buat kolol banget ya. Harusnya kayak. Kalo kata nyokap tidik nih. Kamu dulu kalo misalkan pinter nyimpen uang. Lu udah bisa beli rumah ber-FF. Lu bisa beli ini. Bisa beli itu. Cuman kebodohan kamu sendiri ngerasain kan. Iya. Gimana megang uang sendiri. Gimana kamu hidup sendiri. Nah ibaratkan di dunia kamu yang kamu gak bisa kontrol. Bener. Nah hasil ya udah. Ya mungkin kayak nyokap tuh ngebiarin itu bukan karena gak sayang. Tapi karena kayak lu udah dewasa. Akhirnya lu harus merasakan kehidupan sebenernya. Dan if tuh yang udah Sidiq rasakan kayak. Berarti dulu gak bersyukur sama sekali. Wow. Tapi dulu dari main sinetron dapet apa nih? Udah kebeli misalnya motor, mobil udah kebeli tuh. Rumah ada? Ya dulu sebenernya udah beli motor, mobil, rumah. Cuman namanya perekonomian. Up and down. Iya iya. Istri lu gak berubah? Kan maksudnya waktu nikah lu pemain sinetron dulu? Iya masih. Nah. Pada saat sekarang ekonomi turun istri berubah gak nih? Berubahnya Sidiq aku yang kalo misalkan seolah istri itu marah iya. Apalagi ketika suami nganggur. Iya sih. Bingung mau cari uang kemana-mana dan otomatis ya itu. Poin duit 30 ribu. Soal istri pikirin anak. Iya 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 iya. Gak mikirin perut pribadi yang penting anak. Tapi kayak disitu Sidiq berpikir ya bener dia marah. Iya. Gak salah tapi Sidiq ngambil hikmahnya tuh kayak omongan dia, omelan dia, emosinya dia tuh kecutan. Kecutan dalam artian untuk Sidiq supaya lebih. Ayo lu harus ngapain? Ayo lu mau apa aja dimanapun yang penting lu bisa jalanin buat keluarga lu. Jangan cuman bangun tidur, lamun masa depan gua gimana ya. Gak ngorokong, 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 scrolling handphone. Ya iyalah gimana ngomel bininya. Itu pernah terjadi di Sidiq karena apa? Disitu tuh udah bingung kakek. Yaudah, sorry ya Sidiq jujur lulusan sekolah tuh homeschooling. Kamu homeschooling? Ya. Mungkin dulu terlalu fokus kayak. Sinetron. Tolole itu. Sidiq ngakuin Sidiq Tolole itu. Nah makanya kayak ketika udah menikah tuh kayak berpikir. Anjir gue homeschooling. Kuliah gak kelar. Mau kerja kantor tuh udah mikirnya gak pede. Lu mau kerja apa? Ilmu gak ada. Anduan gua cuman entertain. Dan istri bilang. Dah? Lama kok. Udah. Jadi lu tuh mulai main Sinetron emang umur berapa kok sampe lu udah homeschooling SMA? 6 tahun. 6 tahun lu udah? Tapi awalan tuh ekstra segura. Yokap tuh ngajakin? Ya awalan nyokap segala macemnya. Wow. Sampai akhirnya lu mulai dapet posisi main-main cash apa kemarin utama tuh di umur-umur berapa tuh? Mungkin 2009 ya, 2009-10 lah. Terus up-upnya di 2012. Jadi SMP homeschooling? Homeschooling. SMA homeschooling? Wow. Karena ngejar Sinetron nih. Dulu kan pekerjaan Sinetron itu gak sehat. Mungkin gak se-sehat sekarang ya. Iya, iya. Mungkin Sidiq milih homeschooling. Tapi gak mikirin untuk masa depan yang bodohnya itu. Kuliah? Masa ada duit dong? Sempat ada duit untuk kuliah atau segala macem. Tapi namanya... Ya Sidiq kan ya fair-fairan. Walaupun udah ada tabungan. Tapi kan waktu itu tabungan hanya untuk uang kuliah. Belum tugas dan lain-lain kehidupan otomatis. Jadi sambil. Ibarang kan syuting juga. Untuk nyari uang income-nya dong. Ya soalnya ya bodohnya Sidiq itu. Cuman mengandalkan satu mata air. Ya itu entertain. Bodohnya. Makanya untuk teman-teman kayak. Ya udah lo belajar aja dari gue nih pengalaman. Anak-anak Buddha gitu loh. Gila sih ini bagus banget. Karena gue dulu sempet kepikiran anak gue ini sharing ya. Tapi gak ada yang salah ya. Setiap ibu itu punya. Apa namanya. Purpose, tujuan dan intuisi sendiri sama anaknya. Tapi dengan. Barusan nih lo ngobrol sama gue. Kayak ngebuka. Ini nih. Ngebuka otak gue banyak banget Sidiq. Jadi anak gue tuh belasaran 2 kan. Anak gue 2 cewek cowok. Dan anak gue tuh sering banget ditawarin. Untuk misalnya. Dari kecil udah iklan. Ya karena anak belasaran lah. Biasanya lebih muda kan. Terus gue tuh ada di satu titik. Waktu anak gue kelas 4. Dari kelas 3 deh. Kelas 3 SD tuh. Gue tuh pengen anak gue tuh. Udah deh. Pulau aja entertainment gitu. Misalnya turun kayak apa segala macem. Mumpung lagi ada tawaran gitu. Terus anak gue tuh dulu gue bikin homeschooling juga. Nah homeschooling nya. Tapi homeschooling nya beda-beda ya guys. Homeschooling anak gue tuh dulu Chloe. Seminggu 3 kali. Di rumah. Ya iya lah. Homeschooling kan. Hanya sejam. Hanya sejam. Jadi. Tiga kali. Senin. Rabu. Jumat. Hanya sejam. Jadi selebihnya. Anak gue tuh main handphone. Jadi gue sampe satu titik. Gue tuh ngeliat gitu. Anak gue tuh. Karena kan lagi mesin nunggu nih. Bisa tau orang motretan kayak apa segala macem. Udah lah homeschooling dulu aja. Biar bisa fokus dalam dunia entertainment. Gue ngeliat orang lain. Anaknya pada sekolah tuh. Anak-anak dari sekolah kan. Jam 6 udah berangkat tuh ya kan. Jam 2 jam 3 baru pulang. Belum les ini apa. Gue ngeliat bocil gue. Anak gue tuh. Di rumah. Main handphone. Cuman berjam-jam. Wah. Mau kata nih gak beres nih. Akhirnya gue masukin anak gue ke sekolah. Yang ibaratnya di situnya tinggi lah. Normal. Dari lu. Gue nih bener-bener belajar sih. Bener. Memang. Ya walaupun. Again ya. Kalau ibu-ibu pengen anaknya masuk dalam dunia entertainment. Go ahead. Gapapa. Tapi ini belajar banget dari Siddiq Edward ya guys. Bahwa kalau. Sumbernya cuma satu. Apalagi sumbernya. Mata airnya tuh penghasilannya cuma dari entertainment. Berat. Berat. Bener gak? Berat. Apalagi zaman sekarang tuh. Ya. Makin banyak orang yang pengen menjadi artis. Betul. Tapi gak tau. Ibarat kan. Di dalamnya seperti apa. Yaudah. Kalau dibilang nih satu budang. Numpuk nih di dalam. Semua. Dan kalau dulu kan. Zaman gue dulu. Mulai mau jadi artis. Artis tuh harus ada talenta. Artis tuh kalau gak minimal. Kalau gak ada talentanya. Fisiknya cakep. Dulu udah gitu tuh. Itu udah-udah. Ibaratnya. Patternnya. Kalau sekarang kan gak harus cakep. Gak harus ganteng. Makin lu tuh unik. Makin lu. Sorry ya. Aneh-aneh. Aneh-aneh. Atau mungkin lu kreatif. Pinter. Ini yang positif. Lu bisa jadi. Jadi emang bener. Sidik bilang. Ibu-ibu. Kalau bisa. Anak-anaknya dibekalkan juga dengan. Pendidikan. Jadi saat dia udah gak laku lagi. Dia bisa survive. Apalagi kalau lu udah gak ada. Aduh. Bener-bener. Sumpah. Itu jadi kayak. Kalau anaknya Kamela ini mungkin. Masih seminggu masih tiga kali pertemuan. Sidik sebenarnya juga ada. Tapi bener waktu itu. Los. Cuman masuk. Cuman pas ujian. Yang penting anak gue sekolah aja disebutannya ya kan. Iya. Cuman orang tua udah bilang waktu itu. Wanti-wanti. Ayo lu jangan terlalu keenakan. Bentang-bentang lu homeschooling. Jangan keenakan. Iya. Cuman kayak. Ya itu. Di zona yang salah. Terlalu nyaman. Dan ibaratkan. Ya mungkin. Sidik hidup. Tanpa seorang. Ayah gitu. Jadi kayak. Ibaratkan masih. Mafah mungkin. Sidik dulu agak bandel ya kan. Iya. Sama orang tua. Sama ibu Sidik kayak. Udah sih yaudah sih yaudahlah. Iya. Kebanyakan yaudah. Jadi kayak. Ngeremehin. Dan alhasil. Padahal dia tuh udah berjuang sebagai seorang ayah juga. Tapi Sidik gak memandang itu. Jadi kayak bodohnya kayak. Wow. Berlipat-lipat ganda nih. Iya. Tapi menurut gue ya. Walaupun mungkin. Secara ekonomi. Lu lagi struggle. Tapi menurut gue. The fact. Lu sekarang. Dari seorang artis. Terus lu. Tidak malu. Gak gengsi. Untuk. Jualan di pinggir jalan begini. Ini menurut gue karakter. Dan menurut gue ini. Yang lu lihat dari nyokap lu pasti. Bahwa dia single parent. Dia menghadapi Musa. Ngegedein anak-anaknya. Mak gue bisa. Secara gak sengaja. Bahwa itu tuh masuk ke dalam otak lu. Ya sekarang lu juga berpikir. Waduh amat. Gue mau di pinggir jalan. Orang gue ada 2 anak. Yang harus gue kasih makan. Gitu kan. Gitu. Artinya itu juga yang turun kan. Dari mak lu. By the way. Lu kan kelihatannya belas terani. Apa. Belanda sama Indonesia. Kalau boleh tahu. Gimana papa kamu. Sampai tadi kamu bilang. Gak ada figur papa. Saat kamu besar gitu. Sebenernya tuh. Kalau Sidi. Poinnya. Terakhir ketemu sama orang tua. Kalau hitungan urutan dari kecil ya. Terakhir ketemu orang tua dari kecil itu. Umur 2 tahun. Nah. 2 tahun. Nah. Umur 2 tahun. Sampai tahun 2008. Pokoknya Sidi kata. Waktu itu umur bapak. Pokoknya SD. 2008. Dia sempat ke Indonesia. Sebulan. Udah. Sampai sebulan itu. Sampai sekarang. Udah gak pernah ketemu. Jadi ibaratkan tuh Sidi kayak. Baru ngerasain punya seorang bapak. Setelah menikah. Dalam artinya mertua kan. Oh bukan bapak lu juga sendiri ya. Walaupun bukan bapak gue. Ternyata secara tidak langsung. Oh seperti ini loh. Seorang ayah menjadi anaknya. Dan gue secara tidak langsung mungkin. Sedikit menyontek dari mertua gue. Yang seorang lelaki. Yang mendidik anaknya. Sampai besar seperti sekarang. Jadi kayak. Lu banyak nyontek dari orang. Bukan dari orang tua gue sendiri. Bukan dari orang tua sendiri. Jadi. Lu tuh besar. Mama yang gedein. Wow. Jadi dari kecil. Cuma tahu. Oh bokap gue ini. Tapi gak pernah ada. Kehadiran ayah tuh gak ada. Gak ada. Cuman ya. Mungkin by phone. Udah. Ya kayak. Sekarang mungkin gak tahu. Mukanya kayak gimana rasanya. Makanya lu kerja juga dari kecil. Ya. Salah satu mungkin. Gue syuting juga dari kecil. Umur ke tahun itu. Mungkin ya. Yang perekonomian ya. Namanya hidup. Naik turun. Bantu mama juga. Jalan tidak langsung ya. Wow. Oke. Nih. Sekarang ini. Apa yang lu lakuin nih. Selain. Kan tadi lu bilang. Gue sekarang juga puter otak nih Kak. Social media. Gue lakuin dulu. Gue gak pernah. Terlalu into social media. Sekarang lu ngapain aja. Misalnya dengan jualan. Terus lu puter otak. Apalagi dalam social media. Sekarang tuh di social media. Kayak misalkan. Dan TikTok. Atau segala macem. Di up-in. Social media Instagram. Dulu yang followers share dikit. Gimana caranya. Harus ayo up. Soalnya kan sekarang ranahnya. Iya. Ya tau ya. Kiblatnya sosmed lah. Iya. Jadi kayak berpikir. Ayolah. Gue sekarang harus up. Mungkin lewat social media. Kalau gue gak bisa lewat. TV lagi. Atau. Mana lagi. Ya udah gue lewat social media. Sekarang. Dan mungkin kayak. Jalanin nyoba-nyoba. Untuk tambahan tuh. Kayak affiliate. Ya. TikTok. Ya ibaratkan. Tapi kayak. Ya udah mau gak mau. Gue harus. Begini sekarang. Dalam artian. Jalan yang gampang. Apalagi sekarang. Iya. Yang gue bisa jalanin. Ya itu Kak. Sebenernya menurut gue sekarang tuh. Apa yang bisa jadi duit guys. Apa aja. Lo mau tinggal di kampung. Lo mau tinggal di kota. Lo mau artis. Lo mau ganteng. Lo mau jelek. Lo mau gemuk. Lo mau kurus. Bisa. Satu kuncinya. Lo tuh gak boleh males. Dan lo harus putar otak. Ya. Karena sekarang yang berduit adalah orang-orang yang kreatif. Bener ya. Kita ngeliat kalo dulu tuh. Oh. Lo tuh harus punya fisik. Putih. Langsing. Sekarang gak. Makin lo unik. Makin lo punya karakter. Lo punya signature. Lo tuh makin bisa. Zaman sekarang kita dipaksa untuk kreatif. Bukan harus. Tapi dipaksa. Dipaksa. Kalo lo mau kaya. Yaudah lo gak bisa magras. Apalagi. Ya memang. Kalo menurut gue. Selah itu jadi orang tua ya. Anak nih. Ibaratnya mesin penggerak kita ya. Makanya bapak-bapak. Kalo lo masih magras. Punya anak. Gue pites lo rasanya. Ya kan. Karena lo harus putar otak lah. Anak lo tuh. Setelah lo punya anak. Jadi gue panjang cerita. Ini cerita orang tua. Iya. Popoknya belum. Bener ya. Bentar lagi nih. Siap-siap. Sekolah. Lagi. Ya gak bererot lagi anak. Ya kan. Dekat bapak Ijuan Cilok. Pengennya anaknya kan. Gak dayahi. Iya dong. Bener lah. Iya dong. Tuh bocil dan nangis. Dik mana makanan ente. Oh iya makanan. Kita kasih tau nih. Makanan air. Benulah ya guys. Bentar. Nah. Ini dia nih. Buatan Sidik Edward guys. Oke. Wow. Entah maaf banget buat yang pada kuasa. Aku makan dulu cobain baksonya Sidik Edward guys. Oh iya. Beneran ya. Oke. Cabainya apa nih dik. Oh cabainya cabai rawit nih. Eh cabai-cabai rawit apa maksudnya. Oke. Sambal. Sosini ya. Teketin guys. Oke. Sini dong dik. Ini seporsi berapa nih. Seporsi 10.000. Seporsi 10.000 guys. Seporsi 10.000 guys. Seporsi 10.000. Hmm. Wow. Best banget nih. Hujan-hujan. Mau pake saus nggak kak? Udah udah udah. Sambal sama ini. Ujan hujan. Ini seporsi 10.000 nih. 10.000. Terus kalo mie instan berapa? Seporsi. Mie instan tuh ada yang dari 7.000. Malah ada yang dari 3.000. Oh iya. Oh ada 3.000 juga. 3.000 tuh yang kayak mie instannya kecil. Oh. Ini ciloknya mana? Ini bakso ciloknya ini? Itu bakso ciloknya itu. Oh ini guys. Bakso cilok guys. Oke doa dulu. Amin. Oke minta maaf dulu untuk yang puasa ya. Jangan ngiler ya guys. Jangan pebatal ya. Ini bakso cilok yang lagi viral. Punya mantan pemain sinetron. Dan insya Allah main sinetron lagi ya. Amin. Pas panas ya. Pas panas ya. Bas Endul. Aci ya dia ya. Aci. Ini kalo dibilang rasanya rasa bakso ayam. Iya bakso ayam. Teksturnya aja jadi lebih kenyal. Iya dia lebih kenyal. Terus udah gitu. Kadang-kadang kalo Aci tuh tepung banget kan. Ini masih ada rasa ayamnya. Endul guys. Apakah anak gratif ya? Ewa. Anak anak anak. Apa ya. Dik. Apa. Lu puasa gak sih. Puasa. Puasa insya Allah ya. Apa di bulan Ramadan ini. Yang menjadi harapan lu supaya. Kalau ya. Semoga Allah mendengarkan doa lu tuh. Lu pengennya apa sih. Pengen balik lagi main sinetron. Atau justru punya mimpi lain gitu. Pengen kayak. Hidup lebih bermanfaat sih. Ya dalam artian bisa. Ya salah satunya usaha makin berkembang. Otomatis makin bisa memperkerjakan banyak orang. Bener. Terus. Kayak gak mau jadi cowok yang cuman. Monoton sampai disitu aja. Artinya ntar kalau misalnya udah berkembang nih. Papak bakso lu. Aci lu. Lu mau ngapain lagi? Ya. Mungkin gue bisa belajar ke usaha lain. Bisnis lain. Jadi kayak. Ya gak monoton ataupun gak mentok sampai disitu aja. Apalagi umur ya. Ya ibadah kan. Tua aja belum tua. Iya dong. Masih produktif ya. Masih produktif. Masih bisa apapun lah rasanya. Jadi kayak. Jadi gue harus cobain apapun itu sekarang. Walaupun kemarin. Pas. Masih muda begajulan kemarin. Tapi sekarang. Coba gue waktunya harus cobain apapun itu. Bener. Apapun yang penting halal ya di. Ini interkal. Ini kan mau pindah nih. Udah gak hujan nih. Mau keluar nih. Di pinggir jalan gitu kan orang pernah ngeliat lewat. Gak ada rasa malu sama sekali. Gak sih udah kayak. Ibaratkan secara tidak langsung. Mungkin kalau. Artis-artis yang sekarang. Misalkan kayak kakak lagi live di TV on air. Iya. Kayak. Yang nghadepin penonton di rumah. Kalau ini sih ngerasa. Live aja kayak di atas panggung mungkin. Kayak off air. Off air aja. Kayak. Ya have fun aja. Kayak hibur secara tidak langsung. Hibur gratis. Tapi mereka beli lah. Bakso Acep. Atau apa lo diem aja? Di em aja sih. Ibaratkan poinnya. Ya. Pasrah aja gitu loh. Kayak orang kalau ngeliat. Ada basho Aceh berhenti gitu ya. Ya. Kadang-kadang ngeliat. Awalnya liat. Kayak saya liat. Entahnya dimana ya. Ya di sini jualan basho gitu. Ayo udah. Astaga. Tuh guys. Bisa karena keadaan. Ya mau gak mau ya kan. Ya mau gak mau. Anaknya udah nangis. Itu ya bapaknya udah kerja. Gimana bapaknya gak kerja. Oke. Bentar lagi kita mau maju ke depan. Ya ini kira suasananya pas banget nih Dik. Alhamdulillah udah berhenti hujan. Enak banget. Jadi kita pengen ngeliat Sidik bagaimana kalau misalnya bener-bener jualan di pinggir jalan. Guys ini pemain sinetron loh guys. Anak blasteran. Tapi karena hidup mengajarkan bahwa. Emang namanya laki-laki itu harus tang jawab sama keluarganya. Sekarang dia akan jualan bakso Aceh di pinggir jalan. Karena kebetulan nih. Sekarang udah jam-jamnya untuk ngabuburit nih guys. Kebetulan sebelum Sidik nanti akan jualan. Kita bersama dengan kipas-kipas. Kita di program KPR ketuk pintu romadon. Ya. Ini gua ketuk dulu nih. Krok, 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 krok. Ya. Sebagai simbolnya. Udah ngomong ketuk pintu tempatnya lapaknya Sidik. Sekarang kita ada berkas sedikit. Supaya insya Allah mungkin bisa nambah-nambah ya. Buat beli tepungnya aci. Buat beli bawang goreng kayak apa kayak ya. Pokoknya berkah untuk keluarga kamu ya. Ini Tik. Ini. Nah. Ini dari kipas-kipas nih. Uangnya bukan uang monopoli ya guys. Ini bukan buat. Apa namanya sebutnya? Uang syuting? Uang property. Uang property syuting ya guys. Ini uang beneran. Persembahan dari kipas-kipas. Dedeh. Aku sering sama kamu ya. Alhamdulillah. Aku terima ya Kamelani. Terima kasih teman-teman. Ini pokoknya semua nih Kamel beli nih. Ini apa namanya? Alhamdulillah. Cilok. Ciloknya. Ini semua kita beli ciloknya. Tapi ntar sisanya Sidik jualan juga di depan. Siap. Buat kipas-kipas apa Dik? Pokoknya. Terima kasih banyak buat kipas-kipas. Semoga teman-teman yang udah sumbangin ini. Dan untuk sumbangin teman-teman lainnya. Itu makin berkah lagi. Dan pokoknya ini bener-bener amanah. Ya. Kayak mungkin bener-bener yang real. Bukan yang setting-settingan. Alhamdulillah semoga. Ini semuanya berjalan berkah. Dan terus teman-teman yang ngebantu ini makin banyak lagi. Jadi dalam artian ngebantu banyak orang juga yang mungkin lagi membutuhkan. Amin. Oke guys. Kita langsung lihat. Jangan lupa kita juga punya fitur donasi di kipas-kipas. Jangan lupa download kipas-kipas. Kalian juga bisa berdonasi sama Sidik juga ya. Dan tentunya bukan donasinya hanya uang aja. Kalau kalian memang lagi kepepet keuangan juga. Bisa berdonasi barang-barang yang masih layak pakai. Oke. Kita pengen jualan sama Sidik. Let's go guys. Alright guys. Sekarang kita sesuai dengan obrolan tadi. Janjian sama Sidik. Kita sekarang pengen lihat dia jualan. Ini udah bener-bener di pinggir jalan loh guys. Di pinggir jalan. Literally. Jadi di sini nih. Ini aman nih Di. Coy. Bercanda loh. Jadi jualan di sini. Ini oh ini ciloknya. Ciloknya cobain Kamel. Oh ini ciloknya guys. Cui ambil sendok atau garpu nya. jadi jualan itu cilok mercon ini cilok mercon cilok mercon berapa harganya 6.000 rupiah murah lah 6.000 rupiah sama ini yang kayak bakso ciloknya 10.000 eh ini tusukan colokan 6.000 nah ini kalo gini lo diem aja gini? ya diem aja ibarangkan ada yang beli nanti pasti makin sore makin ini kan udah mulai rame nih karena nanti tuh disini tuh macet total oh ya iyalah jajanan pecel Jogja lah apalah daerah takjil semua nih halo bu makan siap-siap ya maaf yang puasa ya ini ciloknya pake cabenya apa sih dik? cabai rawit oh cabai rawit kek tambur cabai merah sedikit lah oke rohcualannya Ya iya semoga ini berkah amin Oh jauh dari 42 kita woi itu sama cilok mohasilkan successfully boleh di sepuluh dah WHiens kita nolong orang insya Allah ntar orangborg kita juga kalau kita lagi butuh sekarang Sidik lagi butuh siapa tau ntar-ntar gue lagi butuh Sidik yang bantu gue diplasikin ya Dik 10 pedes 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 enak mantap oke dong sebenarnya apa nih oh sebenarnya aku juga lagi belajar kita jualan baju kemarin konsol bisa jahit gitu kan udah lu bikin baju tokoh gue nge-live-in di tiktok jadi kayak gini langsung jadi sebenarnya picok abis picok apa ya picok terus ya makanan apa es kulkul tau gak oh es kulkul jadi pas ya pedes pedes asin asin manis manis sama esnya terus pojok anjir panjang banget guys panjang ntar sore ini penuh semua ini juga banyak buset penuh disini tapi nih mau maaf misalnya yang sebelah picok lagi laku gak ada siri-siri kan gitu gak ada aduh biasa aja kita mal kalau misalkan buka disini bareng-bareng udah ketawa tiwi yaudah gabung di tempat apa tuh yang tempat singkong makan disini gak ada yang misalnya lo lagi ngalaku eh lo pake apa lo lo pake opo-opo lo ya gitu gak gak ada gak ada yang kayak jadi kita disini iyalah orang tuh udah punya takaran rezeki sendiri-sendiri apa 6.000 gua beli 10 60.000 ya dik oke ya alhamdulillah semoga berkah ya dik siap makasih banyak dik oke aku biarkan kamu untuk boleh halo pak somay itu udah lewat tuh ini tip ya buat kerja dik aku bayar 60.000 sama si dik tapi karena hari ini Kamel lagi gak tau terketuk pintu hati aku tambahin aku mau beli cilok aku kasih sidik 1.000.000 100.000 900.000 ini harga ciloknya berapa tadi 60.000 ini buat sidik ini dari Kamel insya Allah semoga 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 sidik semangat terus ingat terjatuh 99 kali bangkit 100 kali itulah laki-laki laki-laki bro laki ini bro udah dibeli sama Kamel mau dibungkusin atau buat apa nih kak enggak apa-apa lu jual aja enggak apa-apa jual aja insya Allah berkah ya guys insya Allah berkah oke selamat berpuasa dan temen-temen jangan lupa mampir ke ciloknya sidik edward adanya dimana Lik daerah Kalisari 2 Jakarta Timur patokannya dengan jantung atau enggak daerah Masarebu harganya 6.000 plus foto 10.000 bye guys silahkan 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 ya terima kasih kipas-kipas dan terutama sama kipas-kipas dan Kamelani Ricardo pokoknya buat temen-temen kalau yang ingin donasi jangan lupa jangan takut ketipu di aplikasi kipas-kipas gampang caranya kalian tinggal download di aplikasinya download di App Store atau bisa di download pokoknya gampang banget caranya langsung donasi dan itu pasti akan tersalurkan oke terima kasih sampai jumpa